Apakah orang-orang yang sudah menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang kotor patut dipilih atau enggak? Kita harus sambut putusan ini dengan minta Pak Anwar Usman mundur. Seorang Anwar Usman kalau belum juga mundur, dia diam saja di kantornya. Nggak tahu lah nanti apa yang akan dilakukan. Jadi seperti makan gaji buta. Undang-undang kekuasaan kehakiman pun bilang bahwa di pasal 17 itu, hakim yang punya benturan kepentingan harus mundur. Kalau hakimnya tidak mundur, maka putusan batal. Tidak legitimit dan cacat hukum. Cacat, putusan 90. Karena logika hukumnya itu tadi. Putusan yang dibuat dengan cara yang sebenarnya melanggar kaedah hukum bisa dipastikan outputnya juga salah. Dan itu dinyatakan juga dalam putusan MK-MK. Ada intervensi kekuasaan. Siapa yang punya kepentingan? Kan benturan kepentingan tadi jelas. Gibran yang ayahnya adalah seorang presiden dengan MK, dengan Anwar Usman. Pamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini seorang Sri Kandini. Saya langsung memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Bivitri Susanti. Ahli hukum tata negara. Oleh karena itu hari ini, Mbak Bivitri, kita akan omongin nih. Putusan MK dan putusan MK-MK. Jadi ada dua yang kita omongin ya. Dan situasi politik terkini karena banyak yang mengistilahkan nih Mbak Bivitri. Katanya kita dalam suasana atau kondisi demokrasi yang lagi bendung. Setuju. Mbak Bivitri, kemarin kita sudah mendengar ya putusan MK-MK. Tapi masih menyisahkan sedikit pertanyaan buat saya dan buat netizen. Kok kalau kita lihat, itu pelanggarannya pelanggaran berat sebenarnya. Tapi kok putusan terakhirnya, dia hanya dikenakan sanksi, diberhentikan sebagai ketua MK. Tapi tidak diberhentikan sebagai hakim mahkamah konstitusi. Menurut Mbak Bivitri, apa sih sebenarnya yang terjadi di putusan ini? Kalau kita lihat dari penjelasan Prof. Jimli, ya memang ini jalan terbaik. Paling tidak menurut tiga majelis kehormatan MK itu, ya kan. MK-MK itu ya ini yang jalan terbaik. Karena dikatakan, walaupun saya kurang setuju ya, tapi saya jelaskan dulu apa yang mereka katakan. Bahwa kalau mereka pecat dengan tidak hormat, menurut peraturan MK 1-2023 itu yang mengatur hukum acara MK-MK, nanti Pak Anwar Usman bisa banding. Oke. Lembaga bandingnya belum dibuat. Oke. Dan sementara ini, walaupun undang-undang MK yang paling baru, yang sudah diubahkan beberapa kali, itu mengamanatkan MK-MKnya permanen. Tapi yang ini memang masih ad hoc. Oke. Jadi Prof. Jimli, Pak Wahiduddin, dan Pak Bintan Saragi ini ad hoc 30 hari saja bekerjanya. Belum permanen ya? Belum permanen. Oke. Nah jadi, kalaupun ada banding, berarti rapat permusyawaratan hakim MK, mesti bikin dulu lembaga bandingnya, terus mesti bikin dulu hukum acaranya. Karena belum ada juga. Jadi ada proses lagi ya. Betul. Nah jadi, Pak Jimli melihatnya ini jalan terbaik, supaya bisa langsung ada titik akhirnya. Kepastian lah begitu. Nah tapi, kalau menurut saya, ini kan sesuatu yang sebenarnya secara nalar hukum, sebenarnya sulit diterima. Nalar hukum kita kan pasti ya, jika makanya kan jelas, jika ini adalah sebuah pelanggaran berat, ya satu-satunya jalan keluar, kalau kita baca juga PMK 1 2023 itu, pemberhentian tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Dan memang yang kedua kan, logika keduanya kan, namanya etik, itu kan sebenarnya melekatnya pada diri orang. Bukan pada jabatan. Jadi yang bermasalah secara etik, orangnya. Bukan jabatannya. Bukan jabatannya. Sebenarnya ya, kalau menurut saya. Kami apresiasi putusan MK-MK itu. Apresiasinya dalam konteks, paling tidak kita sudah diberi kepastian hukum, bahwa memang ada pelanggaran ini. Sudah kepastian hukumnya. Jadi kan kita nggak berdasarkan gosipnya begini, gosipnya begitu. Nah sekarang sudah clear nih. Ternyata benar ada, ada istilahnya kan, intervensi politik. Ada tuh. Ada. Jadi kita bisa bilang. Conflict of interest juga ada. Conflict of interest ada. Jadi kita bisa bilang, ada masalah di putusan 90. Nah basis itu penting sekali. Dan yang kedua, kita harus sambut putusan ini dengan minta Pak Anwar Usman mundur. Makanya kemarin begitu kami mendengar konferensi PES Pak Anwar Usman, menolak mundur. Itu juga kan sudah menggambarkan ya bagaimana etika Pak Anwar Usman. Berarti Pak Anwar Usman ini harus kekuasaan juga ya karena dia nggak mau mundur. Oh iya. Karena ada, saya kira Pak Jimny juga dalam konteks referensi ke yang sudah terjadi. Misalnya kan dulu Arsyad Sanusi 2011. Dia kena teguran. Terus saya kemarin karena kasus ini saya search lagi ya. Dan dia waktu itu bilang, saya hanya kena teguran. Tapi untuk menjaga maruah MK, saya mundur. Iya benar-benar. Saya ingat betul itu peristiwa. Iya kan? Iya memang semestinya begitu. Kalau memang seseorang hakim itu kan sebenarnya syaratnya negarawan ya. Dan berintegritas. Negarawan dan berintegritas. Kalau etik itu sudah masalah integritas. Betul. Jadi kita sebenarnya pengen ke arah situ. Oke. Makanya begitu kemarin Pak Anwar konferensi PES, dia menolak mundur, malah mengaku fitnah yang keji dan lain sebagainya. Jadi kami, waduh ini memang kualitas negarawannya ya. Harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Jadi kalau beliau betul-betul seorang negarawan yang murni, karena kan salah satu kriteria orang menjadi hakim MK itu negarawan dan berintegritas ya. Iya. Sangat berat. Kalau etik sudah dinyatakan, melanggar etik itu kamu sudah berarti enggak berintegritas, karena berkaitan dengan moralitas ya. Betul. Kalau saya sih melihatnya begitu ya, jadi seharusnya beliau dengan Lego ya, seperti pernah dilakukan hakim Arshad, itu mundur ya. Mundur. Walaupun pada saat itu tingkatannya agak berbeda. Mungkin dia enggak terlalu... Dia hanya kena teguran. Bukan pelanggaran berat. Bukan pelanggaran berat. Tapi dia bilang kalau saya ada di situ kan MK-nya yang rusak. Oke. Dan sekarang kan kita melihat begitu. MK itu kita bayangkan bangunan begitu ya. Dan saya enggak enak pakai perlumpamaan ini. Tapi mungkin ini yang paling pas. Bangunan itu ada satu kotorannya. Oke. Nah kalau kita mau bikin orang percaya pada bangunan itu lagi, ya orangnya harus keluar dulu. Kotorannya disingkirkan. Kotorannya disingkirkan jadi bersih nih. Paling tidak pelan-pelan lah. Paling tidak enggak ada bau kalau kita masuk ke dalam bangunan itu ya. Betul. Kan kepercayaan lagi turun sekali. Hancur ya. Sampai dibilang makamah keluarga di Google Map. Iya kan? Jadi diolok-olok betul gitu. Iya oke. Mbak Bungi Fitri. Ini kan menarik tadi. Ini kan putusan MK-MK. Kalau kita lihat ini kembali kita bisa menjustifikasi bahwa ada masalah di putusan MK nomor 90. Itu ada masalah. Saya pernah membaca dua buku Mbak Fitri. Torong diluruskan kalau saya salah. Soalnya saya bukan ahli hukum tata negara. Pertama buku tentang Behavior of Law. Donald Black. Kemudian ada buku Justice in Robs. Ronald Reiking. Dari dua buku yang saya baca ini saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata produk hukum. Dia bilang di situ ketika produk hukum itu dihasilkan dari sebuah proses hukum yang melanggar kaida-kaida hukum. Maka outputnya dalam hal ini putusannya adalah tidak legitimate atau cacat hukum. Buku itu menyatakan begitu. Jadi saya tetap berpandangan seperti itu terhadap putusan 90. Bahwa ternyata putusan 90 kalau saya merujuk kepada buah buku ini maka dia tidak legitimate dan dia cacat hukum. Karena dia tidak legitimate dan cacat hukum berarti sebenarnya pencawa Presa Gibran bermasalah secara hukum. Silahkan buah. Jadi saya setuju dengan kesimpulan itu. Karena masalahnya memang kalau kita berbicara produk hukum pasti di dua hal itu. Legalitas dan legitimasi. Oke. Sebenarnya kan sama ya bahasanya aja yang berbeda. Nah jadi dari segi legalitas tidak hanya secara teoritis dan itu sebenarnya filosofis bahkan ya. Tapi undang-undang kita sendiri undang-undang kekuasaan kehakiman juga kan menyatakan hal yang sama. Walaupun diperdebatkan secara tekstual. Kalau betul-betul saya ini bukan soal tekstual. Ini etik tuh memang kita ukurannya nggak bisa teks undang-undang. Nah tapi bagaimanapun undang-undang kekuasaan kehakiman pun bilang bahwa di pasal 17 itu. Hakim yang punya benturan kepentingan dengan orang yang berkepentingan terhadap suatu perkara. Jadi tidak harus pemohonnya bernama Gibran Raka Buming tapi dia punya kepentingan terhadap perkara itu. Hakimnya harus mundur. Nyatakan kemudian dalam ayat berikutnya kalau hakimnya tidak mundur maka putusan batal. Oke. Tapi kan pertanyaan hukumnya adalah bagaimana cara menyatakan pembatalan itu. Nah jadi memang di titik itu ya MK-MK tidak bisa karena kan lembaga etik tidak bisa menguji putusan 90. Jadi waktu itu sih yang kami dorong adalah MK-MK, Prof. Jimli dan kawan-kawan mengembalikan bolanya ke MK. Oke. Minta supaya MK segera, sesegera mungkin sebelum tanggal 13 November untuk memberi kepastian hukum. Memeriksa kembali pasal 169 huruf Q undang-undang pemilu itu yang jadi masalah, yang jadi karpet merah untuk Gibran itu. Oke. Dan kenapa sedetail itu? Karena memang di MK kan tidak ada proses banding, kasasi kan kita semua tahu itu ya. Jadi memang tidak ada mekanisme yang bisa mengubah putusan yang sudah final and binding. Yang bisa dilakukan oleh MK adalah memeriksa ulang kalau ada permohonan masuk. Nah permohonan sudah masuk paling tidak yang saya tahu empat. Satu yang mahasiswa Universitas Nadatul Ulama, satu yang Prof. Deni dan Mas Uceng, ada dua lagi kemudian. Oke. Nah itu tuh bisa ditarik berkasnya oleh MK, dipercepat pembahasannya. Harus dipercepat ya? Harus dipercepat. Menurut saya sih sebelum tanggal 13 nih, jadi ada kepastian hukum, aman buat semua begitu. Aman buat semua. Nah tapi yang keduanya legitimasi. Jadi kalaupun, kalaupun MK-nya tidak mampu, menurut saya harusnya mampu lah. Dulu Refli Harun bisa sehari kok, 2009 ingat nggak? Yang nyoblos pakai KTP itu kan satu hari. Kalaupun MK-nya tidak mampu entah karena apa, atau tidak mau mungkin memutus dalam waktu seminggu, tapi sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran. Karena ya ada masalah etik yang sudah terbukti di MK-MK. Maka, waktu saya berdebat sama koalisinya Gibran Prabowo atau Prabowo Gibran, mereka kan masih bilang, ya tapi ini sebenarnya tidak serta-merta. Kemudian kalian hanya ingin menjegal Prabowo Gibran. Saya bilang loh, saya nggak ada kepentingan, saya bukan tim siapa-siapa. Saya cuma ingin. Kita bukan politisi. Bukan, tapi kan ini konstitusi dimain-mainkan untuk politik. Itu yang saya marah. Kalian itu menghancurkan negara hukum. Maksud saya, kan kita mesti lihat konteks besarnya dong. Bahwa ada seseorang yang ingin maju, ada hukum yang menghalangi. Normalnya kalau kita taat hukum, peduli dan hormat pada konsep negara hukum, ya sudah, tunggu aja lah ya. Tapi kan ini nggak hukumnya yang diganti. Dengan menggunakan kekuasaan. Nah, itu yang jadi masalah pada negara hukum kita. Dan karena itu, legitimasi ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting ya. Karena ini kan pilpres. Dan ke depannya, ini akan mengganggu proses. Sebenarnya buruk loh buat mereka, kalau menurut saya ya. Kalau misalnya, orang Indonesia kan juga, apalagi para penonton Abraham Samad speak up kan, semuanya bernalar. Kita kan nggak bodo-bodo juga. Kita bisa melihat dengan kasat mata kok, orang ini udah ada benturan kepentingan, ada masalah. Jadi, sebenarnya legitimasinya berkurang. Apalagi nanti kalau misalnya ada yang melawan dari segi hukum. Kan mungkin aja dilakukan. Bisa digugat ya, bisa dipersoalkan. Bisa saja dipersoalkan. Nah, harusnya sih, mumpung sebelum tanggal 13 November, ya ganti aja. Nggak susah, nggak susah ya. Masih ada waktu. Berarti Mbak Fitri ingin katakan bahwa sebenarnya ini sudah tidak legitimate ya? Tidak legitimate. Walaupun dari segi cacat hukum, masih diperdapatkan? Ya, ya tau lah kalau orang hukum bisa saja punya macam-macam. Tapi menurut saya, interpretasinya macam-macam. Menurut saya jelas ini juga sebenarnya cacat hukum. Oke, berarti kita sepakat. Saya mengingat juga bahwa ini sudah tidak legitimate. Dan berdasarkan teori-teori yang saya baca. Walaupun saya bukan ahli hukum Tata Negara, Mbak Fitri. Saya harus luruskan, saya orang pidana. Tapi nggak apa-apa. Saya melihat teori-teorinya kok. Iya, karena ini kan etik. Semua mengatakan begitu ya. Kalau etik kan sebenarnya beyond law. Jadi, hukum pidana, hukum perdata, semua pegangannya lebih kuat etik. Oleh karena itu sebenarnya tidak legitimate dan juga cacat hukum. Kalau seumpamanya, kita berandai ya Mbak Fitri. Ternyata gugatan tadi yang diajukan, menurut saya, diulur-ulur nih. Tidak ada goodwill untuk menyelesaikan cepat. Terus nanti dikutus setelah batas. Keliatannya begitu. Iya kan gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Kita kan paham juga ya, di MK itu pasti ada kubu-kubu juga. Terpolarisasi ya? Terpolarisasi. Apalagi sembilan hakim MK itu kan tiga dipilih oleh DPR, tiga dipilih oleh Mahkamah Agung, tiga lagi oleh Presiden. Oke. Nah, Pak Anwar Usman dari Mahkamah Agung. Tapi, masing-masing orang di antara sembilan itu, ketika terpilih, pasti juga ada, ya itu lazim lah, namanya juga politik, ini ruang politik ya. Paling tidak punya ideologi yang ber... Pasti yang pernah mengalami pemilihan juga pernah mengalami itu. Iya, tapi paling tidak ketika kita sudah masuk, kita harus menghilangkan itu. Sebenarnya gitu. Kalau kita ingin menjaga marwah ya. Betul. Dulu kesepakatan kita waktu di KPK begitu. Kalau kita masuk di sini punya ideologi masing-masing, kita tinggalkan itu. Idealnya memang begitu. Nah, tapi kalau bacaan kita kan dari luar saja nih, tiga tahun terakhir putusan pimpinan KPK. Iya. Pak itu luar biasa, tidak bernalar menurut saya. Kami juga sudah eksaminasi. Terus putusan cipta kerja. Kita bisa melihat dari luar bahwa mereka tidak seperti yang tadi Bang Abraham bilang, nggak meninggalkan segala macam kepentingannya di luar, begitu masuk. Nah, jadi bersembilan itu katakanlah Pak Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan pun, berdelapan itu kepentingannya banyak. Masing-masing dengan afiliasi politiknya dan lain sebagainya. Dan mereka juga sangat aktif dimanfaatkan. Karena para politikus juga melihat, MK itu strategis sekali. Bayangkan menentukan sengketa hasil pil, pres, menentukan sebuah undang-undang sah atau tidak, kan seperti itu. Saya harus mention juga, jangan lupa ada suatu peristiwa tahun lalu di mana Hakim Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah. Oke. Dengan cara yang menurut kami ilegal. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Oke. Tapi sudah disahkan oleh presiden, ya sudah lah, itu yang sudah terjadi. Tapi artinya, itu kan suatu catatan yang bisa juga mempengaruhi perkubuan itu. Oke. Nah, jadi lagi-lagi, kalaupun tetap ada koreksi, karena logika hukumnya, makanya tadi saya bilang, ini secara hukum juga jelas cacat, putusan 90. Karena logika hukumnya, itu tadi, putusan yang dibuat dengan cara yang sebenarnya melanggar ektik, melanggar kaedah hukum, bisa dipastikan outputnya juga salah, gitu. Nah, jadi mungkin, mungkin ya, karena kerumitan politik internalnya, bisa aja mereka tetap menyidangkan, mengoreksi dalam tanda kutip, tapi tidak akan berpengaruh pada proses politik yang sekarang, Prabowo Gibran. Karena kan itu juga, sebenarnya kan kalau kita lihat putusan MK-MK kemarin itu, Prof. Jimli dan kawan-kawan, juga seperti jalan tengah, kan. Oke, jalan tengah ya. Iya. Jadi, walaupun tidak ideal putusan itu, Mbak Bivitri, tapi kita anggap, sudah lah, sudah memberikan kepastian hukum, paling tidak. Kalau dia tidak memberikan keadilan, tapi dia sudah memberikan kepastian hukum. Seperti gitu, kira-kira ya. Iya, 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 persis tuh. Itu ungkapan yang pas, karena kepastian hukum dan keadilan itu sangat berbeda. Oke, karena itu menurut saya, kepastian hukumnya sudah tercapai, walaupun keadilannya belum. Oke, Mbak Bivitri, kalau kita lihat putusan itu, kan juga dinyatakan dengan jelas, bahwa Anwar Usman sudah tidak dibolehkan lagi nih. Menangani perkara pilpres, pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, berarti dia cuma bisa menangani perkara yang berkaitan dengan undang-undang, kan seperti begitu. Oleh karena itu, kayaknya sudah tidak ada pekerjanya nih, Mbak Bivitri. Persis. Kalau menurut saya, karena beliau sudah punya pekerjaan yang maksimal di sana, tugas yang maksimal, terus kan digaji besar nih, Mbak Bivitri. Benar. MK kan besar gaji nih, Mbak Bivitri. Besar, besar sekali. Kalau saya, kalau saya, saya digaji besar begitu, terus pekerjaan nggak ada, kan tanggung jawab murid saya, ya saya harus mundur dong. Ya itu integritas. Integritas ya. Itu gimana Mbak Bivitri melihatnya? Ya itu argumen kami yang kedua, selain dia sebenarnya sudah merusak marwah lembaga, yang kedua tuh itu persis. Bisa dibayangkan, kalau di MK itu peak season-nya. Peak season. Peak season-nya, dimana bisa MK rame. Saya suka menghindar ya, kalau masa-masa pilkada, sama sengketa pilkada, sengketa pilek, itu menghindar dulu, karena akan rame sekali. Dan itu mereka akan bersidangnya tuh bikin panel, tiga, 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 gitu. Karena ratusan yang harus diperiksa semuanya. Nah bayangkan untuk itu semua, nanti seorang Anwar Usman, kalau belum juga mundur, dia diam saja di kantornya. Nggak tahu lah nanti apa yang akan dilakukan. Ngopi-ngopi kali? Mungkin ngopi-ngopi, mungkin apapun lah ya. Tapi kan dari segi kinerja pun, kan terpengaruh MK-nya. Nah itu yang buat saya, kok beliau tidak memikirkan kolega-koleganya, nasib lembaganya, hanya memikirkan ya kepentingan dia, dan dia selalu mengatakan, ya jabatan itu kan dari Allah. Nah itu di titik itu saya, aduh kok kan ya kalau religius itu bagus ya, tapi kan kalau persoalan kinerja, persoalan integritas, itu kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga. Kalau hubungan kita dengan yang di atas ya, berbeda urusannya, silahkan. Hal-hal lainnya dilakukan, ritual agama. Tapi seakan-akan kalau nanti dia ada di sana, persis, jadi seperti makan gaji buta. Dan terpengaruh betul. Bayangkan kalau misalnya 3-3-3, nanti panelnya harus 3-3-2 misalnya. Karena sudah berkurang satu. Dan itu betul-betul, ingat ya waktu sengketa pilpres kan mereka sampai pagi. Sidang. Nah itu jadi berkurang juga satu. Tidak 9, tapi 8. Pincang jadinya nanti. Jadi memang dampaknya juga pada kinerja lembaga menurut saya. Tidak hanya pada dia makan gaji buta begitu ya. Jadi dengan pertimbangan itu pun, memang yang terbaik harusnya dia mundur. Disitulah sebenarnya dia bisa membuktikan integritas dia. Kalau kemarin itu dia bilang baik, saya menerima, saya mundur. Saya akan bilang, ini oke. Anda bersalah, tapi menurut kami itu bisa diapresiasi. Menunjukkan kenegarawanan Anda di titik ini paling tidak. Tapi kemarin juga malah kami dibilang memfitnah dan lain sebagainya. Ini betul-betul... Bingung juga. Makanya harus diperbaiki nih rekrutmen hakim MK supaya kriterianya kita harus detailkan. Apa itu makna negarawan? Apa makna integritas ya? Apa yang apa itu berintegritas? Oke. Mbak Fitri, kita kembali. Kalau kita lihat perkara 90 itu ya, sebagai orang tata negara, ada kan hal-hal yang sebenarnya kasak mata nih. Walaupun bukan orang hukum, bahwa sebenarnya putusan itu tidak dalam posisi ingin memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berkiprah, untuk menjadi pemimpin. Sehingga menurut saya ini adalah putusan yang sebenarnya kasak mata bisa dikatakan putusan ini sebenarnya mengandung sesuatu yang kalau boleh dikatakan ini adalah intervensi kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Iya, dan itu dinyatakan juga dalam putusan MKMK. Ada intervensi kekuasaan, sayangnya tidak dielaborasi dalam putusan. Makanya sebenarnya kami ingin sekali mengungkap sebenarnya intervensi itu oleh siapa, bagaimana caranya, untuk kepentingan siapa, karena disebut dalam putusan tapi tidak dielaborasi. Padahal itu titik penting. Nah, balik keputusan 90, jadi memang betul sekali kasat mata dan sayangnya kan timbul persepsi ya ini kan untuk anak muda. Saatnya anak muda maju. Ya kita kan semua mendorong ya, kita pengen ya anak muda maju. Tapi kalau itu narasi di luar, padahal kalau baca putusannya, memang isinya tetap 40 tahun nggak ada yang berubah. Hanya ditambahkan atau pernah menjabat dan seterusnya. Nah, keanehan itu ya, pertama, MKMK tidak biasanya menerima legal standing sedemikian dengan cara yang sedemikian cerobohnya. Oke. Karena legal standing pemohon, Almaz Saki Biru itu, hanyalah dia bilang, kerugian konstitusional saya, dia bilang, di dalam permohonannya itu, adalah dia tidak bisa memilih idolanya yang bernama Gibran Raka Buming. Jadi dia mention langsung? Mention ada. Di poin 9 tuh kalau mau cek saya sampai hafal. Karena saya mau bilang bahwa benturan kepentingan itu nyata karena bahkan namanya disebut di situ. Beda kalau dia nggak sebut nama ya. Iya, jadi agak salah juga itu strategi mereka ya. Tapi disebut jadi makin terang kan. MK itu biasanya tuh ada kawan-kawan saya, sekarang ada teman yang jadi kuasa hukum juga, Viola tuh dulu pernah tidak dapat diterima perkaranya karena dibilang tidak punya legal standing. Padahal argumentasinya panjang dan kuat. Nah, ini kok bisa? Ada orang yang bilang, saya rugi secara konstitusional karena nggak bisa milih Gibran. Diterima oleh MK. Itu saja kami, apa ini? Aneh. Karena untuk perkara presidential threshold, biasanya ketat sekali. Misalnya Rizal Ramli ditolak, tidak dapat diterima kan perkaranya. Terus Partai Buruh tidak dapat diterima. Legal standingnya soal dipermasalahnya? Legal standing tuh ketat sekali MK sekarang. Ferry Amsari pernah juga tidak dapat diterima legal standing sebagai dosen misalnya gitu ya. Ketat sekali. Kenapa anak mahasiswa ini hanya karena tidak bisa memilih idolanya bisa diterima legal standingnya? Itu satu. Belum lagi yang juga, saya ambil yang ajaib ajaib aja ya supaya nggak kepanjangan. Silahkan dimongkar, nggak apa-apa. Yang ajaib juga adalah kalau kita perhatikan, petitumnya, apa yang diminta oleh pemohon, sebenarnya bunyinya tidak sama seperti putusan. Oke. Jadi kalau kami meledeknya ini seperti ibadatnya orang skripsi, pemimbingnya benerin sendiri isi skripsinya. Karena si hakim itu seperti memperbaiki petitumnya. Oke. Pemohon, sehingga bisa masuk tuh sekarang. Atau orang yang pernah, garis miring sedang menduduki jabatan, itu sebenarnya kata-kata yang dirumuskan oleh hakim. Oke. Petitumnya sebenarnya nggak masuk. Nah itu juga unusual gitu, biasanya tidak seperti itu. Belum lagi yang diungkapkan oleh Pak Arief Hidayat dalam pendapat berbedanya. Oke. Bahwa itu permohonan sebenarnya sempat ditarik oleh pemohon hari Jumat. Biasanya kalau sudah ditarik, yaudah dikeluarkan penetapan penarikan, berhenti kasusnya. Nah ini dimasukkan lagi di hari Sabtu. Oke. Kita tahu di MK mana ada yang kerja hari Sabtu. Libur. Libur dong. Kan normalnya begitu. Bukan hari kerja. Bukan hari kerja. Kebayang kita biasanya kalau mau kasih dokumen ke pengadilan kan, kalau udah bukan hari kerja mana bisa kita diterima. Nggak bisa. Nggak bisa kan pengadilan kok gitu. Ini Sabtu diterima, diproses lagi, dikasih nomor, nggak ada tanda tangan pemohon. Tapi diproses. Kan juga nggak masuk akal sebenarnya. Buat kebiasaan-kebiasaan MK dan pengadilan secara umum ya, kan Bang Abraham juga praktek. Paham betul pengadilan tuh nggak main-main kalau hukum acara. Ini kok main-main. Nah itu kan pertanyaan besar dan yang paling menarik juga perubahan argumennya. Oke. Kenapa untuk 6, ada 6, 7 perkara ya, tapi akhirnya 6 yang diputus. Terus, untuk 3 yang pertama yang diajukan PSI, Partai Garuda, dan Kepala-Kepala Daerah Muda, itu ditolak kan. Dan argumennya menurut saya sudah betul. Mereka bilang bahwa ini adalah open legal policy. Oke. Bukan wilayahnya MK. Ini wilayahnya pembuat undang-undang. Oke. Makanya tadi saya bilang kalau mau diturunkan jadi 2-1 pun, saya bisa setuju. Tapi tempatnya di DPR dong. Jadi kita bahas secara partisipatif. Oke. Mungkin ada pro-kontra, ada pertimbangan psikologis, politik, sosiologis. Di DPR, bukan di lembaga. Ini lembaga yudikatif loh, jangan lupa gitu ya. Ini yudikatif tuh memang beda. Nah, tapi seperti dikatakan oleh Pak Arief Hidayat dan Saldi Isra di presenting opinionnya, kok bisa beberapa hari kemudian berubah argumennya yang ini diterima. Jadi tidak dianggap open legal policy. Makanya mereka mau memutuskan. Itu yang paling mendasar dan merusak sistem jadinya. Berarti tidak konsisten ya? Tidak konsisten dan hanya dalam beberapa hari tidak konsistennya. Itu nggak biasa. Apalagi juga ini ya, berubahnya itu yang tiga yang ditolak itu Pak Anwar Usman tidak ikut. Hmm, jangan alasan? Dia sih mengaku sakit. Mengakunya sakit? Mengaku sakit, sakit perut katanya. Nah, terus sementara yang diterima ini, 90-91 kan diterima itu. Dia masuk. Ikut mengambil putusan. Penyakitnya sudah sembuh? Sudah sembuh. Jadi, itu kasat mata kan? Tadi kan saya yang semua saya sampaikan tuh kasat mata, bukan argumen hukum yang dengan teori. Itu aja sudah bisa kita lihat. Berarti apa yang terlihat ini sangat terang-terang ya? Terang-terang. Terang-terang ya? Artinya gini, mungkin anak mahasiswa Fakultas Hukum yang S1, yang semester 1, itu tertawa juga melihat itu ya? Oh ya. Terutama kalau mereka sudah bisa lihat bagaimana biasanya MK bekerja. Ini di luar kebiasaan. Oke, jadi itu masalah. Oke, Mbak Gertri, saya ingin kembali ke intervensi. Itu tadi menarik sih sebenarnya itu ya. Alasan MK-MK tapi tidak dielaborasi. Tidak dielaborasi. Apakah dengan alasan itu, yang nyata-nyata dimuat di dalam putusan, walaupun tidak dielaborasi ya, tapi nyata-nyata disebutkan ada intervensi kekuasaan. Apakah ini bisa dijadikan salah satu alasan bahwa pemerintahan ini, kekuasaan ini telah melakukan pelanggaran, paling tidak abuse of power. Sangat bisa. Makanya sebenarnya ini juga yang dari kemarin kami pikirkan ya. Barangkali ini saatnya kalau DPR mau menggunakan fungsi pengawasannya pada pemerintah, tapi jangan pada MK. Basisnya bisa putusan MK-MK. Kita tahu semua ya, DPR itu punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Nah, terutama fungsi pengawasan, 4 tahun terakhir ini kan nggak pernah dipakai. Jadi saat ini bisa ya? Sekarang bisa. Oke. Karena udah mulai pecah kan. Maksudnya kemarin itu kita paham lah, nggak pernah dipakai karena 82% anggota DPR adalah koalisinya Jokowi. Oke. Nah, sekarang kan PDIP juga pecah dengan Jokowi, jadi ada peluang sebenarnya. Oke. Walaupun beberapa anggota DPR bilang susah, kita semua sekarang udah fokusnya ke pilek-pilek pres gitu. Tapi kita bisa bicarakan kan, fungsi pengawasan ini bentuk nyatanya itu hak angket, hak interpelasi, dan nanti ujungnya adalah pemaksulan. Oke. Mereka bisa. Bisa juga cuma hak angket, hak interpelasi, tapi tidak pemaksulan. Bisa juga. Oke. Tapi intinya menurut saya bagus untuk digunakan supaya terang buat kita juga. Kan kita pengen tahu dong. Supaya jadi negisi ketatan negara kita ya. Persis. Oke. Nah, memang mereka tidak bisa menggunakan hak angket terhadap MK. Oke. Karena itu lembaga yudikatif. Tapi berdasarkan putusan MK-MK yang bilang intervensi politik, mereka bisa tanya, ini siapa yang melakukan? Mereka bisa tanya kepada siapa yang punya kepentingan. Kan benturan kepentingan tadi jelas. Gibran, yang ayahnya adalah seorang presiden, dengan MK, dengan Anwar Usman. Menurut saya bisa dikaitkan. Kalau Anwar Usman itu apanya Gibran? Pamannya. Oke. Nah, jadi itu menurut saya bisa jadi basis. Atau cara lainnya misalnya ketika Pak Jokowi menyatakan dengan terang-benerang dalam suatu forum untuk relawan, kalau saya tidak salah ya. Dia bilang dia punya semua info tentang semua partai politik dari intelijen negara. Oke. Itu kan sebenarnya tidak boleh loh kalau kita baca undang-undang tentang intelijen negara. Oke. Karena informasinya bukan informasi untuk presiden, dan disalahgunakan untuk cewek-cewek. Iya, oke. Nah, itu juga bisa dipakai kalau mau. Oke. Intinya... Penggunaan alat-alat negara ya? Penggunaan alat negara untuk kepentingan... Pribadi. Pribadi. Intinya bisa sebenarnya, kalau memang mau digunakan. Lagi-lagi mungkin, okelah ini udah tinggal kurang dari setahun kekuasaannya, pemakzulan pasti sulit, tapi biar kita juga lebih bisa punya bayangan. Kan, nanti kita pemilu tahun depan, apakah orang-orang yang sudah menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang kotor, MK-nya dicemari, kekuasaannya digunakan secara terang-benderang begitu, patut dipilih atau enggak? Oke, paling tidak Mbak ya, kalau menurut saya ini bisa menjadi pelajarannya, buat kekuasaan mendatang, bahwa you jangan main-main mengelola negara. Kan itu ya? Sehingga perlu tadi Mbak Bivitri bilang, perlu ada hak angket, perlu ada hak interpelasi agar itu menjadi pelajarannya. Iya, iya, iya. Karena ini kan kita bicara penyalahgunaan kekuasaan. Abuse ya? Abuse of power. Oke. Ini ya KKN itu sebenarnya di sini nih, poin pentingnya. Kita bisa lihat nepotismenya, korupsinya oke lah, itu urusan lain ya, karena pidana ya, tapi kita bisa lihat kolusinya, dan ini harus dibongkar. Kita dari tahun 1998 bicara tentang itu kok penyelenggaran negara yang bersih dan bebas KKN, ternyata sekarang malah terjadi, paling tidak nepotismenya yang sudah jelas. Paling tidak, 1998 itu kan mengoreksi tentang praktek kolusi dan nepotismenya, sehingga pemerintahan yang otoriter Soeharto itu kan jatuh. Oke Mbak Bivitri, apa dampak yang sangat negatif kalau misalnya, seperti tadi Mbak Bivitri katakan, seharusnya ini kan momen ya, tadi itu sudah ada putusan MKMK yang menyatakan, ada interpelasi seperti ini, ini tidak ditindaklanjuti, tidak dilakukan penyelidikan, bahwa itu dalam konteks misalnya hak angket maupun hak internal, apa dampak negatifnya ke depannya? Dampak negatif ke depannya dua nih, yang pertama bagi MK-nya sendiri, dan itu sebenarnya concern terbesar kami, teman-teman di Constitutional and Administrative Law Society, KALS ya itu. Dan kami kan jadi pelapor juga, concern terbesar kami adalah MK, kami sungguh-sungguh nggak ada keinginan untuk menjegal siapapun. Tapi bagi kami, MK ini kan harapan kita dari sejak reformasi, ada saluran hukum untuk hal-hal yang sifatnya konstitusional, secara politik juga mungkin bisa diperdebatkan, ada saluran hukumnya, ini bagus untuk negara hukum kita. Nah MK ini udah cemar sekarang. Tercemar ya? Tercemar betul, dan yang kami khawatirkan, bangunan negara hukum satu hal ya, tapi yang kami sangat khawatirkan itu, waktu nanti pemilu 2024, kita harus bayangkan, MK itu kan seperti saluran hukum untuk konflik politik dan sosial. Oke. Jadi konflik sosial dan politik itu diredam karena dikasih channelnya tuh, melalui MK. Nah bayangkan dulu 2019, kita ingat ada sedikit kerusuhan, ya sebenarnya jelek juga ya, depan bawah slow yang sampai ada hal terbakaran. Oke. Itu kerusuhan ya. Tapi waktu itu, karena MK masih bisa dipercaya, begitu MK bilang, yang menang dalam sengketa hasil Pilpres ini adalah Jokowi Dodo. Ada suara ketidakpuasan itu wajar, tapi dia berhenti di situ. Dan orang menerima? Orang menerima, karena mereka percaya MK. Oke. MK-nya pada saat itu masih dipercaya? Persis. Oke. MK yang tidak dipercaya, berarti dia nggak akan mampu jadi saluran itu. Itu yang kami khawatirkan. Berarti kalau dia tidak mampu, tersumbat, bisa tersumbat? Tersumbat dan bisa pecah. Oke, kalau dia tersumbat, jangan sampai itu bisa mendorong yang namanya parlamin jalanan. Kira-kira seperti itu. Betul, betul. Ini saya mungkin terkesan menakut-nakuti, tapi itulah konsepnya, kan? Itulah konsepnya MK untuk menjadi saluran hukum, supaya konflik itu tidak tersumbat dan meledak. Nah, ini yang kami khawatirkan dalam jangka pendek, karena udah tinggal beberapa bulan lagi, kan? Nah, tapi yang kedua, dampak terburuknya adalah pada demokrasi kita. Karena seakan-akan nepotisme atau dinasti politik, tapi mungkin lebih sederhana kalau kita bilang nepotisme, jadi seakan-akan sah-sah saja untuk dilakukan. Masyarakat jadi permisif tentang itu ya? Permisif. Dianggap wajar? Dianggap wajar. Bang Abraham tahu sendiri, dinasti politik kan di daerah banyak sekali yang sudah masuk bui karena KPK. Jadi begini, dinasti politik melahirkan korupsi. Itu ada studinya ya? Kita lihat di beberapa kabupaten atau provinsi yang terbangun dinasti politik, itu kan akan melahirkan korupsi. Sudah banyak juga yang masuk penjara karena korupsi. Nah, karena begitu saya memberikan argumen dinasti politik, biasanya banyak netizen yang menjawab, oh ini kan udah lama. Lah kan, kalau sudah lama bukan berarti dia menjadi benar. Nyatanya sebagiannya sudah di penjara, gitu. Banyak contoh. Banyak contoh. Di Banten, di Suri Selatan, di nasi politik. Suri Selatan juga, ya, ya, ya. Kampung saya, Mbak Putri, penjara. Sudah masuk juga ya? Nah, bayangkan itu sekarang dibawa ke level nasional. Kan jadinya seperti ada pembenaran, jadinya seperti ada konfirmasi, wah ini nggak apa-apa kok. Pokoknya ada narasinya kan yang penting keluarganya patriotik. Atau yang penting keluarganya berniat baik. Nggak bisa. Sebuah kekuasaan yang didapatkan dengan cara yang salah, yaitu nepotisme, kecenderungannya adalah dia akan meneruskan cara-cara yang salah selama masa pemerintahan itu, selama kekuasaannya itu dijalankan. Nggak bisa juga, Mbak, ya, kalau dia bilang yang penting keluarganya berobot baik. Loh, kalau korupsi kau tuh nyata-nyata sudah nggak berobot baik, ya. Iya. Sudah terbukti. Iya, itu yang lebih bahaya menurut saya. Oke, jadi di situ kekhawatiran kita, Mbak Putri, ya. Oleh karena itu, mungkin inilah momen ini kita harus mention kepada masyarakat bahwa dinasti politik itu sangat berbahaya. Kira-kira seperti itu, ya. Iya, iya, dinasti politik. Nggak boleh permisif orang menghadapi. Jangan permisif. Karena ini kan sebenarnya dalam bahasa lainnya nepotisme. Mungkin kalau dinasti politik lebih sulit dicerna, kemudian narasinya dibawa-bawa kepada nggak apa-apa satu keluarga, kan juga banyak yang begitu. Tapi kalau kita bilang ini nepotisme, nih. Nepotisme, oke. Kita pakai istilah nepotisme, ya. Iya, nepotisme itu kan kita bisa lebih marah pada nepotisme, karena kan sebenarnya nggak adil, ya. Kalau tadi kan kita sempat bahas, kan, ini bukan untuk anak muda biasa. Jadi kalau ada... Ini anak muda, anak presiden? Iya. Kalau ada anak muda umur 36-37 seperti Gibran, tapi dia belum pernah jadi kepala daerah, ya nggak bisa juga jadi cawapres. Jadi jangan salah kaprah, gitu. Dan bahwa Gibran juga menjadi wali kota, kan juga analisisnya dan ceritanya adalah juga karena bantuan dari bapaknya. Bapaknya sedang menjabat jadi presiden? Bapaknya sedang menjabat jadi presiden juga. Jadi kita... Itu yang masalah, ya? Betul. Masih, betul sekali, itu poin penting. Ketika bapaknya masih berkuasa. Beda kalau nggak? Beda kalau misalnya udah beda generasi, apalagi sudah meninggal. 30 tahun yang akan datang misalnya. 30 tahun yang akan datang, itu ya namanya keluarga politik. Nggak apa-apa, wajar, kan biasa kalau kita mungkin sekeluarga. Naluri keluarganya? Naluri keluarga, udah biasa sama politik, mungkin jadi lebih bisa masuk. Wajar keluarga politik. Tapi kalau politik dinasti sebenarnya mengacu pada cara... Nepotisme? Di dinasti itu, cara orang zaman dulu, zaman kerajaan, yang nggak lagi melihat kapasitas politik benar-benar turun-temurun. Jadi dianggap kekuasaan itu dari atas ya, bukan dari rakyat. Iya. Itu kalau kekuasaan Jawa seperti itu, kerajaan seperti itu ya, terjemahnya. Iya, iya, iya. Kekuasaan kalau dalam konteks filosofi Jawa memang sesuatu yang sifatnya lebih mistik. Dari atas. Dari atas dia. Bukan sesuatu yang sifatnya dari rakyat. Oke. Oke, Mbak Bivitri, kalau begitu sebenarnya... Ini kan sudah ada nih, gugatan masuk nih, teman-teman. Dini, sama Wuchen dan mahasiswa. Apa yang seharusnya hakim MK ya? Hakim MK kan kita harus menghimbau nih. Agar mereka aware ya, bahwa ini loh ada nasib bangsa yang harus diselamatkan. Ini kan nasib bangsa sebenarnya. Jangan dilihat semata-mata ini gugatan. Betul. Tapi makna isi dari gugatan ini untuk menyelamatkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi kita. Ya, menurut saya sih memang tambahan atau dan seterusnya itu harusnya dihilangkan total. Oke. Memang kalau permohonan yang Universitas Nadatul Ulama itu hanya minta diperjelas bahwa kalau wali kota tidak bisa. Oke. Buat saya itu kurang pas. Sebenarnya yang cukup pas itu permohonannya Denny dan Uceng. Oke. Karena dia minta sekalian dipermasalahkan secara formalnya. Oke. Nah, kenapa? Karena buat saya itu tadi. Kalau bahkan mau diturunkan sampai sama dengan usia memilih pun misalnya, saya bisa setuju. Asal kemudian dikasih kualifikasi yang jelas. Bagaimana cara mengukur kapasitas politik. Oke. Karena kan umur bukan ukuran kapasitas politik. Oke. Kalau orang udah umur 40 tahun tapi nggak pernah aktif pada organisasi, kuliah pulang-kuliah pulang, waktu mahasiswa. Iya. Ya nggak punya kan kapasitas politik. Atau sebaliknya ada yang mungkin baru 25 tahun tapi... Udah matang dia? Udah matang. Mungkin dia dari keluarga politik. Gak apa-apa. Tapi kan ukurannya kapasitas politik. Nah, itu semua bisa diperdebatkan di DPR. Oke. Jadi, nanti para ahli, kita semua bisa memberikan masukan. Begini nih cara mengukur kapasitas politik. Misalnya dilihat, kalau pernah jadi gubernur boleh deh, tapi gubernur di mana. Jadi wali kota boleh deh, tapi harus tuntas dulu. Jangan 3 tahun, tapi 5 tahun. Misalnya begitu. Diperdebatkan secara terbuka dan partisipatif. Di DPR tempatnya. Oke. Jadi, MK menurut saya harus kembalikan itu ke DPR. Konsisten dengan argumen mereka yang lama. Ini adalah kebijakan hukum terbuka, open legal policy, bukan tugasnya MK. Karena itu, mereka bahkan kan bisa tuh, dalam putusan-putusan yang lalu, mereka memerintahkan pembuat undang-undang untuk membuat norma tertentu. Ya, mereka perintahkan aja. DPR dan pemerintah. Jadi, nanti kita dapat suatu syarat capres-cawapres yang sekalian kita bikin bagus betul. Jadi, nanti publik bisa dapat alternatif pilihan yang terbaik. Jadi, tidak lagi bisa diperdebatkan ya. Sudah ada syarat yang mutlak ya. Ya. Yang tidak perlu lagi diinterpretasi kiri kalang-kiri kalang. Jadi, kembalikan aja dulu usia 40 tahun. Itu dulu. Kemudian, MK bisa memerintahkan pembentuk undang-undang. Boleh mengubah syarat capres-cawapres. Tapi, dengan menambahkan kualifikasi substantif. Dengan arahan itu, nanti DPR dan pemerintah membuatnya. Bukan MK. Jangan di MK. Dan, nggak usah di buru-buru juga gitu kan. Kalau buru-buru kan kita juga, makanya kita punya pertanyaan. Ini spesifik untuk orang yang akan nyapres seperti, nyapres-nyawapres seperti Gibran. Atau untuk bangsa kita. Silahkan saja. MK menurut saya harusnya memutusnya seperti itu. Mbak Fitri, kita kembali lagi tadi. Karena Mbak Fitri ini seorang pakar tata negara. Itu kan ada tab MPR sebenarnya. Yang belum dicapai. Tab MPR nomor 2 tuh masalah penyelenggara negara yang bebas dari kakak. Mungkin kalau kita lihat turunannya di undang-undang 28 tahun 2009. Itu bagaimana sih sebenarnya memaknai kedua kaedah hukum ini dalam konteks peristiwa sekarang? Ya, jadi memang ada perdebatan. Kalau kita langsung lihat undang-undangnya. Undang-undang 28 tadi ya. Itu sebenarnya nepotisme itu ada kualifikasi pidananya. Tapi kemudian kan kalau berbicara pidana ya Bang Abraham tahu sendiri. Nanti kita akan bicara unsurnya dan lain sebagainya ya. Tapi paling tidak kita bisa membayangkan bahwa sebuah perilaku yang nepotis seperti itu berat sekali. Makanya sampai ada tab MPR setinggi itu keputusan politiknya. Yang bilang bahwa ini benar-benar harus diberantas. Makanya dibuatkan undang-undang 28-nya supaya ada pidananya. Nah, jadi kalau memang nanti ada yang mempersoalkan secara pidana, saya kira itu juga akan jadi proses yang baik ya. Mungkin dari situ juga bisa terungkap intervensi politiknya itu seperti apa misalnya. Jalan untuk mengungkap itu kan banyak ya. Bisa melalui MK, bisa melalui proses pidana, bisa melalui proses DPR, angket dan interpelasi. Yang penting ini harus diungkap. Jadi kalau nanti ada yang mempersoalkan dari aspek pidana, menurut saya sih bagus juga. Tujuannya itu tadi. Kita kan ini bukan mau mencari-cari kesalahan Pak Anwar Usman. Bukan menjatuhkan orang. Bukan, tapi kita cari kebenaran dan keadilan. Jadi kita bukan mau menjatuhkan orang, bukan mencari kesalahan orang, tapi kita ingin menyelamatkan konstitusi. Mungkin di situ ya Mbak ya? Betul, betul. Mbak, apa konsekuensinya kalau misalnya tadi gugatan yang diajukan Denny, Pak Uceng, sama teman-teman yang lain itu diputus setelah tanggal 13 November? Ya, berarti ya tidak akan ada pengaruhnya secara hukum pada pencalonan Gibran. Tapi bagi saya tetap yang kalau kita berbicara yang tadi ya, kalau bicara duorki dan lain sebagainya, legitimasinya itu masih bisa dipertanyakan. Tapi berarti secara hukum berarti tidak ada efek langsungnya. Kecuali kalau ada yang bawa ke perdata perbuatan melawan hukum, ya silakan. Itu mungkin pihak-pihak yang saya duga tidak mungkin orang-orang NGO begitu ya, pasti orang-orang politik juga. Itu terbuka saja. Tapi yang jelas terhadap proses pencalonan, begitu ditetapkan 13 November, bahwa Prabowo Gibran Capres, Cawapres ya harus diterima seperti itu secara hukum. Oke, berarti Mbak B. Fitri mau katakan begini nih, kalau saya salah diluruskan, bahwa sebenarnya apapun putusan nanti setelah tanggal 13 November, sebenarnya kalau kita taat pada konstitusi, taat pada kaedah-kaedah hukum, melihat putusan MK-MK, maka seharusnya putusannya meloloskan Gibran untuk maju sebagai Cawapres, itu sudah tidak legitimate dan cacat hukum. Seperti begitu. Ya, tidak legitimate dan cacat hukum. Berarti sebenarnya harusnya yang bersangkutan Lego untuk tidak melanjutkan. Menurut saya begitu. Karena kalau dia tidak peduli dengan itu, persis seperti yang tadi kita bahas, dampaknya sebenarnya pada demokrasi kita. Jadi hukum, pengadilan, itu seperti dikecilkan sekali. Bayangkan kalau ada kekuasaan yang nanti akan memperlakukan hukum sedemikian rupa. Kalau ada masalah-masalah untuk menjalankan kekuasaan dia, hukumnya ngaco, hukumnya yang diganti-ganti sembarangan. Itu yang buat saya menjadi gelap sekali untuk masa depan negara hukum kita. Makanya kenapa kita bersuara, kenapa kita ribut, karena itu ya, untuk menyelamatkan konstitusi dan menyelamatkan negara hukum kita. Kira-kira seperti itu, Mbak. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri telah memberikan edukasi pencerahannya di channel Abraham Samad Speka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Fitri ini bisa membuka wawasan masyarakat kita. Bisa menyadarkan pimpinan kita agar bisa menyelamatkan Republik ini dari kehancuran demokrasi. Sampai ketemu di channel Abraham Samad Speka.